Resmob di Treskrimung, Polda, Jambi bergerak cepat melakukan penangkapan terhadap seorang oknum di Duka ASN Pemkom Jambi berinisial M yang terekam CCTV dan viral di media sosial setelah melakukan tindak pidana pencurian handphone yang tertinggal di dasper motor milik korban. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman pidana 5 tahun penjara. Berawal dari pelaku yang sedang mengendarai motor dengan menggunakan serekam dinasnya dari Talanggulo menuju tempat kerja untuk melaksanakan apel, pelaku M melihat adanya handphone yang tertinggal di dasper motor milik korban. Saat tengah lengah, pelaku langsung mengambil handphone tersebut. Kejadian pencurian ini diketahui dilakukan di dekat MN Glori kawasan 46 Kota Paru pada selasa pagi. Seperti diketahui sebelumnya, video aksi pelaku terekam CCTV minimarket dan viral di media sosial. Rekaman memperlihatkan seorang siswa SNA baru saja berhenti dan masuk ke dalam sebuah toko. Tidak berselang lama, seorang peyat berseragam ASN menggunakan sepeda motor berwarna biru tanpa nomor polisi dan helm terlihat berhenti di dekat motor tersebut dan mengambil sesuatu di dalam dasper yang diduka handphone. Menurut keterangannya, pelaku mengaku terhimpit masalah ekonomi. Dan usai melakukan pencurian, pelaku langsung menemui temannya untuk menjual handphone hasil curian tersebut. Dengan nominal sebesar 400 ribu rupiah. Pelaku diamankan oleh kepolisian di tempat kerjanya yakni di seperindah Kota Jampi pada pukul 16.00 waktu Indonesia Parat beserta barang bukti satu unit sepeda motor yang digunakan pelaku setelah melakukan aksi dan baju yang dikenakan oleh pelaku. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 362 KUHP dengan ancaman bidana lima tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!